Halo semua, ketemu lagi dengan Nile Onion Hanya aku mau share salah satu kue favorit aku Yaitu kue talam ebi Nah, kue talam ebi ini adalah dibuat dari tepung beras Kemudian diisi toppingnya itu dengan udang kering Nah, ini rasanya itu kenyal, lalu gurih Jadi, kalau kalian suka dengan resepnya Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Terima kasih Nah, ini ada 75 gram coipo manis Nah, ini udah aku rendam di dalam semangkok air Kurang lebih 15 menit untuk menghilangkan asinnya yang berlebih Kemudian ada 50 gram udang kering Nah, ini juga udah direndam di dalam mangkok memberi seair Kurang lebih juga 15 menit Nah, ini kita buang air rendamannya, lalu kita tiriskan Nah, ini ada 5 siung bawang putih Kita geprek aja Kemudian, nah ini kita cincang Kemudian, ini ciponnya juga kita cincang halus Kemudian, ini ciponnya juga kita cincang halus Nah, ini kita panaskan wajan Nah, ini kita panaskan wajan Kemudian, masukkan 2 sendok makan minyak sayur kurang lebih Lalu, kita masukkan wajan Lalu, kita masukkan bawang putih yang sudah kita cincang Ini kita tumis Sampai karung aja Kemudian, bawang putih yang sudah kita tumis Kemudian, bawang putih yang sudah kita tumis Kita akad dulu dari wajan Kita sisihkan Kemudian, masukkan lagi 2 sendok makan minyak sayur kurang lebih Kemudian, kita masukkan caipo yang sudah kita cincang tadi Nah, ini kita tumis kurang lebih 3 menit aja Kemudian, udang keringnya ini kita sangrai dulu Kita masukkan ke dalam wajan Kita sangrai kurang lebih 3 menit Atau sampai harum Kemudian, kita masukkan caipo yang sudah ditumis Dan bawang putih gorengnya Masukkan setengah sendok teh kaldu jamur Seperang pas sendok teh lada putih buju Kemudian, satu sendok makan kecok manis kurang lebih Nah, ini kita tumis kurang lebih 2 menit aja Selanjutnya, terakhir kita tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng Nah, ini kita matikan apinya Lalu, kita angkat Kemudian, ada 200 gram ini tepung beras Kemudian, ada 200 gram ini tepung beras Dan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula Lalu, ini kita campur rata dulu semuanya Kita aduk Kemudian, kita masukkan Santan, ini secara bertahap kurang lebih 950 ml Nah, ini kita aduk-aduk Supaya semuanya itu tercampur Dan tidak ada yang menggumpal Bila perlu, ini adonannya kita saring ya Nah, ini kita siapkan loyangnya 18 cm Loyang bulat Kita masukkan 200 ml ke dalam loyang Atau kalian bisa gunakan loyang bentuk segi 4 Diameter 16 cm Gunakan yang anti lengket Atau kalian bisa alasi dengan daun pisang Supaya nanti kuenya itu tidak menempel di loyang Nah, ini kita kukus kuenya itu kurang lebih 5-8 menit dengan api sedang aja Ini untuk setiap layarnya ya Kemudian sebelum dituang lagi Kita ini aduk Supaya tidak ada tepung menempel di dasar maku Kemudian tambahkan 200 ml ke dalam loyang Nah, ini kita kukus lagi Selama kurang lebih 5-8 menit Untuk setiap layarnya Nah, ini kita ulangi prosesnya Sampai semua adonannya itu habis Nah, ini adalah lapisan terakhir Ini kita akan kukus selama kurang lebih 12 menit Kemudian ini kita matikan apinya Kita angkat dari kukusan Kemudian ini kita biarkan sampai 10 ruang kurang lebih 1 jam Selamat menikmati Kemudian ini kita potong kuenya Jadi beberapa bagian Sesuai selera aja Untuk potongannya Dan atasnya kita Taruh topping yang sudah kita buat Ke seluruh pemukan kue Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Dan mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya